bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik berbagi informasi ini ada informasi dari jpnn.com dengan judul anak buah kombes hengki bergerak sindikat pembegal rekening ditangkap di sumatera selatan nah itu judulnya kawannya coba kita lihat dulu beritanya saya kutip dari media online jpnn ini jpnn tadi ya yang judulnya itu Subdit Resmob Ditreskrim Umporda Metro Jaya membongkar kasus begal rekening di Desa Lubung Hitam kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan pada hari Kamis 14 Juli 2022 lalu dalam pengungkapan kasus itu Resmob Ditreskrim Umporda Metro Jaya menangkap dua terduga pembegal rekening berinisial H dan R sindikat bekal rekening ini masih kami dalami ada beberapa barang bukti telepon seluler dan buku rekening yang kami amankan ungkap di Resmob Ditreskrim Umporda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi di Jakarta selasa 19 Juli 2022 lalu keduanya mengaku sebagai pegawai salah satu bank dan menawarkan ke para korban untuk menjadi nasabah prioritas korban yang ingin menjadi nasabah prioritas harus mengisi formulir secara daring setelah itu membuka laman yang dikirim ke polaku kata dia prioritas menengah pulri itu menambahkan korban kemudian diminta memasukkan data diri sesuai KTP nomor kartu debit CV PIN ATM dan nomor rekening serta nomor telepon setelah itu ada kode OTP di posan korban ketika kode itu dimasukkan oleh korban maka terjadilah begal rekening ujar Kombes Hengki menurut Kombes Hengki para korban dirayu dengan berbagai promosi yang ditawarkan apabila menjadi nasabah prioritas setelah tawaran itu korban tergiur dan mengikuti permintaan pelaku tetapi setelah tersadar rekeningnya berkurang baru diketahui dua orang itu adalah sindikat begal rekening ho 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 kaya ini juridikan kepolis Metro Jakarta Pusat itu menjelaskan para pelaku dengan mudah mengakses rekening korban dan menguras habis isi ATM hal itu dikarenakan korban tidak menyadari kode OTP yang dimasukkan adalah langkah begal rekening dari jarak jauh menurut kawan ya ini harus kita waspadain betul ini syarakat yang kaya gini-gini kan banyak orang alam tidak tahu itu yang kaya gini-begini jadi harus tetap hati-hati kawan kalau di online ya jangan sampai ada minta nomor OTP dan sebagainya wah waspadai ya supaya tidak ada korban-korban lainnya bagikan video ini kawan nah ini Pak Henk ya ini beliau ini sinur saya abang saya beliau dari Al-Aqabri Al-Aqabri kalau dulu ya Pol 96 nah ini beberapa fotonya saya naikkan mungkin banyak yang tidak tahu ya bahwa orang tua daripada Pak Henk ini adalah seorang pulgurah dari Angkatan Darat ya pisulah pensiun dan beliau juga dekat dengan tokotok agama ya tokotok agama dan kalau kita baca riwayat-riwayat hidupnya itu kan banyak itu di di google ya termasuk penangkapan narkoba sudah banyak ya yang ditangkap ya kita doakan aja saudara ku semoga beliau senantiasa diberikan kesihatan umur yang panjang dimurahkan rezekinya yang banyak dari kompa yang berkualitas jadi sekali lagi disini saya ajak saudara ku jangan ragu lapor ke polisi kalau ada masalah-masalah apalagi yang begini ini ini kalau tidak ada laporan masyarakat ke polisi maka polisi tidak akan tahu kalau ada penipuan begini maka itulah jangan pernah ragu untuk lapor polisi nyatanya ini tertangkap kawan ya jangan ikuti-ikuti dokter yang salah percuma lapor polisi itu jangan ikuti orang-orang yang bilang janganlah percuma lapor polisi itu orang-orang yang putus asa ya coba di kampungnya itu ada penipuan atau orang itu yang ditipu atau orang itu mungkin yang ada masalah maunya lapor kemana enggak mungkin lapor ke hansib enggak mungkin lapor ke satpang enggak mungkin lapor kemana-mana kalau mau selesai masalahnya tetap lapor ke polisi jadi tidak boleh ya kalau kita tidak senang dengan beberapa oknum aparahat polri ya cukup oknumnya laporkan jangan memiliki sifat ada segelintir oknum polri yang mungkin berbuat tidak baik terus disamaratakan tidak boleh ya setiap kita ini adalah manusia manusia biasa tentara polisi BNS rakyat kita ini adalah manusia biasa yang terkadang hilap yang terkadang lalai tapi yakinlah kita semua adalah manusia yang ingin selalu berbuat yang terbaik ya jadi ini jadi sekali lagi kalau ini masyarakat tidak laporan tidak ketangkap ini ya tolong bantu bagikan kawan semoga orang-orang yang masih bermain seperti ini apalagi dia ini salah satu karyawan kak dari bank biar tidak terulang kalau ini yang kayak gini-gini viral jadi kalau ada permasalahan-permasalahan kak sadaraku apalagi penutuan penutuan online lapor jangan diam saja gitu jadi ini saja kawan semoga kedepannya tidak lagi penutuan penipuan karena kalau orang awam kan sudah banyak yang kena ini cuman kan karena dia ada yang hilang sekian juta sekian puluh juta di online ya karena dia tidak mau lapor ya sudah hilang lawangmu itu ya kan ikhlaskan aja tapi kalau misalnya mau buat jerah polakunya ya harus dilaporkan demikian kawan tetap semangat bagikan videonya salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh reka nkri harga mati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati